Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Maisalo dari SPPT Amos, Indah Indonesia Saya bagian Sewing sebagai penjahit atau guru Sewing yang sudah bekerja selama 20 tahun Yang disebut makna kemerdekaan itu selama saya merasakan kemerdekaan dari kecil sampai saya sudah setua ini Belum ada makna kemerdekaan yang sepenuhnya Karena masih ada penindasan dan sekat-sekat intimidasi Apalagi sebagai pekerja guru ya Yang mana di PT itu, guru itu harus bekerja cepat mendapatkan hasil Bahkan kadang sampai lupa dengan waktu jam kerja Ya saya rasa merdeka itu belum saya rasakan sepenuhnya merdeka Sikap saya ada Yang saya lakukan di situasi sekarang ini Di situasi pandemik ini Yang berita banyak sekali yang kena musibah COVID-19 Itu aku tidak percaya Tapi karena aku mengalaminya, aku percaya Memang sih Ada yang bilang sebagian itu hanya puluh biasa Tapi karena saya merasa takut Jadi saya merasakan puluh itu luar biasa Karena semua banyak yang saya rasakan, semuanya Sakit kepala, badan sakit, semua terasa sakit Ya harapan saya sih COVID-19 di tahun ini Tepatlah berlalu, jangan sampai berlalu-lalu Kan sudah mau dua tahun ini ya Ya pemerintah harus bertindak tegas lah Kasian rakyat kecil yang dengan korban COVID-19 ini Banyak sekali ya seperti saya Sebaiknya bekerja PT Garmen Tidak lagi senyaman kemarin-kemarin bekerja Karena sekarang bekerja kita di Roli Kerja seharusnya dari jam 7 pagi Sekarang kita jam 5 pagi sudah berangkat Jam 6 sudah mulai bekerja Bahkan ya masalah target tetap Kalau kita gak dapat target tetap kita akan kena marah Dan harapan saya di sekarang ini Pemerintah perhatikanlah rakyat-rakyat kecil Apalagi buru garmen atau buru padat karya Diperhatikanlah dan rakyat-rakyat miskin kota Karena di pandemik ini benar-benar berugikan segalanya Tolonglah jangan hanya memikirkan Kepentingan negara saja Rakyat harus dipentingkan Merdeka Merdeka dari pandemik Rakyat dengan rakyat Terima kasih Terima kasih Terima kasih